ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman kembali lagi di channel saya ini tentang udang windu sore hari ini cuaca lagi mendung habis hujan ini tadi ini sore ini tadi habis hujan sebentar aja hujannya enggak terlalu deras cuman awan masih mendung pekat di balik papan sini teman-teman oke sesuai seperti biasa kita akan lihatkan eh bibit udang windunya ini sekarang di stadia misis tiga ya kan untuk hari ini di stadia misis tiga kemarin di misis dua tapi tadi pagi pagi sudah ada yang masuk PL teman-teman ada yang masuk PL tapi kita lihat aja lagi ya untuk stadia di misis dua biar teman-teman tahu untuk stadia misis dua ini seperti biasa aku ambilkan dulu sebelah sini ini teman-teman ya oke kelihatan oke sudah masuk PL hari ini MPL kalau kita bilang seperti ini tuh MPL aja soalnya PL nya dia masih berjalan mundur itu satu ekor itu kelihatan kan dia tidak apa di tulang punggungnya tidak bengkok bengkok lagi kalau PL teman-teman dia sudah mulai lurus 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 terus air kita ya seperti ini tuh itu PL posisi PL nya dia lurus sudah ya kan tuh dia sudah masuk PL itu besok rata ini masuk PL semuanya nampak yang kita lihat setiap hari untuk perstadiannya seharusnya hari ini ini kita masih masuk di misis tiga Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus jadi hari ini sudah masuk ini di MPL stadiannya untuk mbak satu kita akan lanjut lihat bak yang paling disana lagi seperti kemarin tidak jauh soalnya kita juga untuk perbandingan perkembangan setiap harinya kan teman-teman biar tahu Oh ya setiap harinya pertumbuhannya begini bisa juga eh pertumbuhannya lebih baik juga bisa lebih cepat ya ini kan seharusnya kita masuk di mesis tiga tapi Alhamdulillah kalau bibitnya baik eh bagus sudah ada yang masuk PL MPL Oh ya Oh ini teman-teman hampir semua rata sudah masuk PL ini semua nah kita anggap MPL aja soalnya kan jalannya masih mundur-mundur dia belum ke depan ini saya sudah mulai ngultur artemia untuk pakan besok Hai dia ini sudah mulai Tuhan sudah loncat-loncat sekali loncat langsung dia masuk PL besok ini untuk kondisi airnya ya ini bukan airnya bukan kotor atau keruh bukan memang partikel-partikel airnya dari sini ini kita bisa lihat ah dari partikel-partikelnya dari sini kita bisa lihat ini airnya sukur nah itu oke teman-teman sepertinya yang untuk bak 56 ini untuk bak lima sama enam Iakan ini ketutup gayung ini teman-teman tak lima sama enam ini yang hampir rata semuanya masuk PL tuh ya semuanya ini masuk PL teman-teman ya kan kelihatan toh oke teman-teman bagaimana menurut teman-teman sekalian bibit kalau sudah mau masuk PL seperti ini nah tuh gerak-gerak kan dia loncat-loncat ini masih berjalan mundur besok insya Allah sudah normal untuk stadia pos larva PL1 ya kan ya pos larva ini untuk bak 6 teman-teman aku ambilkan sampelnya di bak 6 loh kan perbedaan setiap bak itu berbeda-beda teman-temanku ya cuman airnya ya begini ini bukan keruh loh ini bukan air keruh loh memang ini airnya air yang punya partikel lah ibaratnya berpasir-pasir gitu lah buat syukuran syukuran airnya ini sudah hampir rata ini PL semua ya untuk posisi bak 6 ini sama bak 5 ini sudah lebih bagus dari yang bak yang lainnya untuk bak 5-6 ya kan lihat untuk stadia ini harusnya ini masuk di stadia misis 3 karena perkembangannya cukup bagus alhamdulillah sudah masuk PL makanya terkadang juga masuk PL ini kan apa ya gue bilang itu ya kalau masuk pas masuk-masuk PL ini terkadang kita itu lambat untuk masuk di stadia PL juga lambat kan kalau suhu kita kurang bakan kita kurang bibitnya memang kurang bagus masih lemas-lemas gitu ini yang paling khawatir kita di PL awal-awal ini PL ini sampai PL 3 biasanya begitu kita itu kalau di PL awal sampai PL 1 2 dan 3 kita masih khawatir untuk perkembangannya terkadang untuk perkembangan di PL di stadia PL ini di stadia PL ini ada biasanya sebuah penyakitnya cuman mudah-mudahan ya tidak ada kendalanya mudah-mudahan lancar kita ini semuanya disukseskan untuk stadia PL ini kita berharap berdoa dan berjuang bersama itu aja ya kan teman-teman namanya doa tidak akan pernah putus dan kita harus selalu percaya dan yakin bahwa doa kita itu akan selalu dikabulkan sama yang kuasa kan iya ya begitu teman-teman kita hari ini cukup cukup bahagia untuk hari ini kan seharusnya ini masih masuk misis 3 untuk hari ini ternyata Alhamdulillah hampir sebagian sudah masuk PL pos larva ya kan kan dari kemarin saya sudah bilang untuk tahapan misis ini ada 3 hari kita ini 3 hari tapi sudah masuk MPL pos larva sudah sebagian sudah ada yang masuk PL itulah namanya barang hidup kita tidak tahu barang hidup itu kita tidak tahu teman-teman setiap kolam 1 2 sampai 6 sana kondisinya juga berbeda sembeda semuanya padahal nopli sama ya kan 6 bak disini sampai sana itu 6 bak ini posisi nopli kemarin panen sama tambahan 1 bak di bak sebelah sini yang kemarin baru transfer ke sini lagi kan kemarin seharusnya dapat kita 7 bak di ikutkan nebeng ke hetri sebelah untuk anu soalnya air kita tidak menutut itu teman-teman oke teman-teman inilah dunia pembibitan pembenian di udang windu ya syukur-syukur kalau normal seperti ini apalagi lebih cepat lagi kita juga lebih senang kan soalnya dari setiap bak ini berbeda-beda teman-teman juga harus paham dan tahu ibaratnya semudah-mudahan semua teman-temanku sekalian bisa menerima apa yang saya omongkan dan mudah-mudahan bisa mudah dimengertilah karena ngomong saya kadang blepotan kayak gini kan mohon maaf aja teman-temanku oke cukup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh